Di tengah libur lebaran kali ini, wisata Kampung Raja Jambi diserbu pengunjung dari dalam maupun luar kota Jambi untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan pebirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Bida Rizky pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Jek TV Inspirasi Kito. Pada waktu libur lebaran kali ini, wisata Kampung Raja nampaknya menjadi salah satu pilihan untuk liburan bersama sana keluarga dengan bersantai dan bermain wahana. Hal ini terlihat dari ramainya pengunjung pada momen lebaran kali ini. Sanan, salah seorang pengunjung, mengatakan bahwa dirinya memilih wisata ini karena berlokasi dekat dengan rumahnya, sehingga dirinya memilih berlibur dengan membawa keluarga ke tempat wisata ini untuk mengisi waktu libur lebaran. Selain itu, dirinya juga mengeluhkan kepadatan pengunjung yang menyebabkan panjangnya antrian untuk membeli tiket di wahana-wahana tertentu. Menurut Sanan, ada beberapa wahana yang menjadi wahana favorit di Kampung Raja, seperti wahana bebek air dan flying fox. Wisata Kampung Raja ini sendiri telah dibuka seperti biasanya pada saat memasuki libur lebaran. Penasaran saja, belum menang ke sini, baru ini ke sini. Kita penasaran, katanya sih bagus, bahananya babir katanya. Aku rupanya lumayan cukup, istri kita sama kakakku. Oh, berempat. Ya namanya liburannya tetap senang lah ya, kita buat senang, walaupun nggak terlalu senang kita buat senang. Tapi ya cuman, sayang, apa namanya kan masuk ada gratisan permainan nggak? Permainan apa itu namanya? Bud sama trang, sama itu kan. Tapi yang antrinya 100 meter. Afdal, Juhari, Devina, Stefani, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!